Intro Teman-teman, tau gak kenapa kita bisa membaca dengan detail, dengan jelas? Atau kita bisa menonton TV dengan jelas? Atau seperti saat ini, teman-teman bisa melihat saya dengan jelas dan detail. Kenapa ya kira-kira? Nah, disini kuncinya. Ada sesuatu di mata kita yang membuat kita bisa melihat dengan jelas benda lain. Coba teman-teman lihat disini. Ini gambar apa ya? Kok ada pola-pola bulatan-bulatan seperti ini? Titik-titik seperti ini? Tapi coba teman-teman perhatikan dengan baik, dengan seksama. Seperti ada pola di dalam pola. Jadi seperti kita bisa melihat dengan jelas, daerah-daerah tentu di disini, di pola. Di pola lingkar, titik-titik ini. Coba, kalau teman, kalau bergerak, kalau polanya lebih dekat lagi. Terus menjauh lagi. Lebih dekat. Menjauh. Dekat. Jauh. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita seperti melihat ada daerah di mana kita bisa melihat titik-titik itu dengan lebih jelas. Dan kita ketika dilihat lebih dekat, titik-titik itu bergerak. Seperti ada daerah-daerah di mana kita bisa melihat titik itu dengan lebih jelas, itu bergerak. Seperti ada pola di dalam pola. Nah, kenapa bisa begitu? Dan kenapa kita bisa melihat titik-titik itu dengan lebih jelas? Itu karena di mata kita ada yang namanya fovea. Maka fovea seperti apa? Nah, di sini teman-teman. Ini adalah anatomi, mata manusia secara normal. Kita bisa melihat, karena ada cahaya yang masuk, dan di sini ada bayangan yang terbentuk. Nah, kita bisa melihat titik-titik tadi dengan lebih jelas, karena titik-titik itu tepat jatuh ke yang namanya daerah makula. Di sini. Dan di daerah makula ini, terdapat fovea. Tengah-tengah daerah makula, terdapat yang namanya fovea. Di sini. Nah, di fovea ini, terdapat yang namanya sel-sel penerima cahaya atau fotoreseptor dalam jumlah yang paling tinggi atau paling banyak. Nah, karena jumlah fotoreseptor yang paling banyak itulah, atau jumlah sel penerima cahaya di fovea itu konsentrasinya paling banyak, maka kita bisa melihat dengan detail benda yang terpantulkan tepat di situ. Seperti dalam kasus, tadi kita melihat bintik-bintik yang berwarna kuning tadi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, fungsi fovea di dalam mata itu sangat penting. Karena di fovea terdapat fotoreseptor atau sel-sel penerima cahaya dalam jumlah paling besar. Nah, hal ini menyebabkan kita dapat melihat benda-benda dengan lebih jelas. Seperti halnya kita melihat bintik-bintik tadi dengan lebih jelas. Mengerti, teman-teman? Nah, gitu. Kalau mau tahu tentang fenomena-fenomena lainnya, kunjungi kucingfisika.com. Bye-bye.